Banyak orang selama ini taunya orang Jakarta itu orang kota. Tapi tunggu dulu, mereka itu pasti belum pernah ke kampung saya. Walaupun bukan di kota, kampung saya itu masih Jakarta juga. Kalau sudah Sabtu Minggu, seperti ini rame-nya. Orang-orang mau liburan sejenak di kampung saya. Saudara kami dari Jakarta atau turis dari luar ibu kota berbondong-bondong. Mau melepas penat dari ruwetnya rutinitas sehari-hari. Selamat menikmati. Kampung saya ada di gugusan pulau-pulau kecil di utara Teluk Jakarta. Jaraknya sekitar 1-2 setengah jam perjalanan dengan kapal dari Muara Angke, Jakarta Utara. Dulu kampung saya itu masih masuk kecematan di Jakarta Utara. Tapi sejak tahun 2003, resmi jadi satu-satunya kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Namanya Kepulauan Seribu. Namanya sih boleh Kepulauan Seribu. Tapi nggak berarti pulau-nya itu ada seribu. Itu cuma ungkapan, saking banyaknya pulau di perairan kami. Kalau dihitung-hitung, jumlah pulau-nya cuma 342 aja. Pulau kami menyebar di laut yang luasnya sampai 11 kali lipat lebih besar dari daratan ibu kota. Kami orang Jakarta, tapi kami nggak tinggal di kota. Kami hidup dan besar di pulau. Karena itu kami punya cara hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang Jakarta. Nama saya Rohim. Saya orang pulau. Tinggal di pulau, nggak berarti ketinggalan informasi. Kami bisa pakai internet gratis di Pulau Pramuka. Di sini ini, ibu kota kabupaten Kepulauan Seribu. Dulu, Pulau Pramuka tempatnya burung elang hidup. Itu makanya sempat dinamakan Pulau Elang. Tahun 1979, pulau ini pernah jadi bumi perkemahan Pramuka. Sejak itu namanya ganti jadi Pulau Pramuka. Buat kami, orang pulau sendiri, masih terbiasa menyebutnya Pulau Elang. Pulau Pramuka adalah pusat kegiatan pemerintahan. Kalau ada perayaan, kayak lomba-lomba kabupaten, ya di sini ini tempatnya. Kami sih seneng kalau di Pramuka lagi ada acara. Lumayan, bisa jadi hiburan dadakan. Terima kasih telah menonton! Bukan orang pulau namanya kalau enggak pandai berenang. Waktu kecil dulu, saya sering bikin tantangan antar teman. Berenang antar pulau, kami lakukan. Ya, pulau di sini memang ada yang jaraknya deket-deketan. Jadi bisa diseberangi dengan cuma berenang. Tapi sebenarnya enggak perlu berenang kalau cuma mau nyebrang. Kalau di kota ada ojek motor, orang pulau punya ojek kapal. Ojek ini yang menghubungkan Pulau Pramuka dengan pulau-pulau di sekitarnya. Termasuk pulau di mana rumah saya berada. Pulau Panggang namanya. Selamat datang di Pulau Panggang. Rumah sebagian besar warga Kepulauan Seribu. Jaraknya cuma 15 menit naik ojek kapal dari Pramuka. Jangan arep bisa lihat mobil di sini. Jalanannya juga enggak ada. Keliling pulau, cukup jalan kaki atau naik sepeda. Dari ratusan pulau yang ada di Kepulauan Seribu, cuma 10 yang dihuni. Pulau saya ini jadi perkampungan yang paling tua. Sudah ditinggali sejak abad ke-16. Pulau terpadat sedunia. Jadi, enggak heran kan melihat rumah di sini dekat-dekat dan rapat-rapat. Tapi semua ini ada hikmahnya. Sesama warga jadinya lebih akrab satu sama lain. Semua jadi kayak saudara, saling menjaga antar tetangga. Nah, kalau ini namanya Pulau Karya. Letaknya enggak sampai 100 meter dari Pulau Panggang. Luasnya cuma 6 hektare. Kecil, tapi punya nilai penting. Di sinilah warga Pulau Seribu yang meninggal biasa dimakamkan. Saya suka ke sini untuk ziarah kemakam Nenek. Terbatasnya lahan membuat keluarga kami harus dikubur di Pulau Terpisah. Pulau Karya sudah menjadi tempat pemakaman umum sejak tahun 1973. Tidaknya satu sama lain. selamat menikmati sejarahnya Kepulauan Seribu itu dulunya tempat singgah para pelaut ulung dari seluruh Nusantara sebagian mereka kemudian menetap dan meneruskan hidup menjadi nelayan di sini Kepulauan Seribu punya arti penting bagi perkembangan ibu kota Jakarta seperti Pulau Onrus ini disinilah dulu maskapai perdagangan Belanda membangun benteng pertahanan dan gudang logistiknya disini juga Belanda membangun asrama haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci di tahun 1930-an selamat menikmati bukti sejarah juga terlihat di Pulau Kelor dulu benteng pertahanan daratan Jakarta ada di sini saat itu Jakarta masih disebut Batavia bangunan di Pulau Kelor masih jelas berdiri bukti-bukti ini menunjukkan jika Kepulauan Seribu adalah titik strategis pertahanan kota sebagian besar orang pulau profesinya jadi nelayan cuma gak semuanya menangkap ikan yang biasa dimakan kebanyakan nelayan dari Pulau Panggang justru kerjanya menangkap ikan hias ikan hias dari Pulau kami sudah melanglang kemana-mana salah satu nelayan ikan hias adalah Pak Iwan paman saya agak aneh ya dari kecil saya biasa manggilnya Pak bukan Paman menangkap ikan hias bekalnya cukup jaring belewang atau saringan penangkap ikan serta peralatan selam ini alat-alat yang ramah lingkungan kaki katak sengaja kami pakai supaya kaki kami gak menginjak karang sayang soalnya kalau diinjak karang bisa rusak kalau rusak gak ada lagi ikan yang mau main kalau udah begitu hilang deh mata pencarian sekali menyelam Pak Iwan bisa tahan sampai 2 menit di dalam air kekuatan menahan nafas memang sangat diperlukan untuk mendekati ikan buruan tak banyak orang tahu kalau laut yang masih wilayah Jakarta ini punya jutaan ikan hias menurut penelitian kampung saya ini punya segala macam jenis ikan hias jumlahnya sampai 400an jenis selamat menikmati selamat menikmati ikan hias dari pulau Panggang kami kirim ke berbagai kota jadi keindahannya bisa disaksikan orang dimana-mana kalau melihat ikan cantik di akwarium ya siapa tahu ikannya datang dari pulau saya ya ya Eh. Pemandangan berbeda ditemui di Pulau Lancang, masih wilayah Kepulauan Seribu juga. Letaknya yang lebih dekat dengan daratan Jakarta membuat air laut lebih keruh dan jenis pasirnya berlumpur. Disinilah habitat rajungan berada. Mayoritas nelayan di Pulau Lancang adalah nelayan rajungan. Dalam sehari, setiap kapal rajungan bisa dua sampai tiga kali bolak-balik ke laut. Kerja mereka memasang dan menarik bubu. Bubu itu sebutan untuk jaring penangkap rajungan. Di dalam bubu dipasang umpan berbau menyengan, supaya rajungan bisa mudah terperangkap. Kumpan dibuat dari ikan jenis Kopetek Lender, yang sudah digarami dan didinginkan. Pendapatan rajungan sangat bergantung pada angin musiman dan cuaca. Waktu terbaik adalah saat berhembusnya angin musim barat. Kalau lagi musim pancaroba, angin dan cuaca sulit dikira-kira. Pendapatan nelayan rajungan pun akan lebih sedikit dari biasanya. Dalam sehari, para nelayan Pulau Lancang ini rata-rata bisa mengumpulkan sekitar satu ton rajungan. Dari nelayan, rajungan dihargai Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Kalau sudah sampai ke restoran, harga rajungan bisa berlipat kali lebih mahal. Terima kasih telah menonton! Padahal dulu itu nelayan menganggap rajungan sebagai hama. Rajungan sering merusak jaring nelayan dan pasarnya juga terbatas sehingga harganya murah. Tapi, sejak rajungan laku di Amerika, Australia, dan Jepang, harga jualnya jadi lebih tinggi. Sampai Rp100.000 per kilonya. Rajungan kami jadi semakin dinikmati. Untuk itu, kualitas rajungan juga harus dijaga. Rajungan berkualitas bagus, biasanya ukuran lebar cangkangnya mencapai 6 sampai 7 cm. Rajungan juga tidak sedang mengalami pergantian cangkang. Serta sebisa mungkin masih hidup. Kalaupun sudah mati, sendi capit rajungan harus masih kaku. Dan mulutnya masih mengeluarkan busa. Kami sempat membudidayakan rajungan, tapi gagal. Karena sifat dasar rajungan sebagai hewan kanibal. Rajungan akan memakan rajungan lain yang sedang berganti cangkang. Karena itu, butuh biaya besar untuk bisa berhasil membudidayakan rajungan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami orang pulau punya banyak potensi alam yang bisa kami manfaatkan. Salah satunya berasal dari keindahan alam. Sejak menjadi kabupaten administrasi, kedatangan wisatawan terus meningkat jumlahnya. Seperti di Pulau Tidung Besar ini. Jaraknya 2 jam saja ke arah selatan dari rumah saya. Pulau Tidung, salah satu yang lebih dulu dikenal sebagai pulau wisata. Selain olahraga air yang jadi incaran turis, ini dia salah satu tujuan utama, jembatan cinta. Sejak dibangun jembatan antara Pulau Tidung Besar dengan Pulau Tidung Kecil di tahun 2005, jembatan ini dikenal sebagai jembatan cinta. Jembatan ini pernah ambruk dan dibangun lagi di tahun 2012. Mitos enteng jodoh kalau melompat ke laut dari jembatan ini membuat Pulau Tidung makin ramai dikunjungin. Hahaha, adek-adek aja. Padahal kami orang pulau sendiri menganggap jembatan ini rasanya biasa aja. Di Pulau Tidung Kecil sejak tahun 2012 dikembangkan potensi agrowisata. Pulau ini juga dijadikan kebun bibit tanaman produktif, seperti buah sukunduri khasnya kampung orang pulau, buah naga, dan jambu air yang sedang dipanen saat ini. Asal tahu aja, penanaman buah di sini tidak pakai zat-zat kimia apapun, jadinya aman untuk langsung dimakan dari pohonnya. Melihat semua ini, saya optimis. Pulau Seribu bakal lebih maju. Kami punya potensi alam yang luar biasa. Kalau dikembangkan serius, kami bisa sejajar dengan daratan Jakarta. Tak cuma jadi kabupaten yang mudah terlupa. Kami orang pulau, kami juga orang Jakarta. Saya bangga. Indonesia bagus. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton